Taukah kamu, jika tangan bisa berbicara? Tangan kita bukan hanya bisa menggenggam, menarik, membungut, menekan, atau melakukan aktivitas seperti menulis, mengetik, menggambar, memaku, merajut, menari, dan lain sebagainya. Ternyata, tangan kita juga bisa berbicara lho. Halo, aku adalah tangan yang baik. Hehehe, tapi bukan dengan suara, melainkan dengan gerakan yang memiliki arti tersendiri. Dengan tangan, kita bisa mengatakan, di sana, di sini, bagus, tidak, sini, pergi, dada, silakan, apa. Beberapa saudara kita bahkan menggunakan tangan sebagai bahasa isyarat. Hebat bukan? Dengan menyentuh, tangan juga bisa merasakan benda yang keras, empuk, lembut, panas, atau dingin. Kulit di tubuh kita merupakan indera peraba, tetapi ujung jari kitalah yang paling sensitif. Ambillah dua pinsil, lalu menengoklah ke arah lain. Secara perlahan, tekan kedua ujung pinsil ke ujung jari. Ujung jarimu pasti bisa merasakan dua pinsil yang kamu pegang. Lakukan hal yang sama pada lenganmu. Lenganmu pasti agak sulit merasakan ada dua pinsil yang menekan. Luar biasa! Tangan memang memiliki banyak keahlian. Hebat bukan? Jadi, gunakanlah tangan kita untuk kebaikan.